Selamat datang di kota Syahi, Slovakia. Ini merupakan cerita tentang perjalanan kita setelah lama karantin. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini. Dalam video kesempatan kali ini, kita sedang berada di Slovakia. Saya, suami, dan anak saya segera berkunjung ke rumah mertua nih setelah kita dapat informasi mengenai border antar negara. Kita dari Hungaria, tidak ada pengecekan dan tidak perlu pergi untuk tes kalau kita tidak terjangkit corona. Maka akhirnya setelah hampir 5 bulan, oh dari bulan apa? Januari kita tidak bertemu, 5 bulan kita akhirnya berkunjung ke rumah mertua. Dan sekarang ini saya sedang berada di Garden House di mana mertua saya memiliki banyak beberapa pohon dan tanaman yang buah-buahnya sudah bisa kita petik loh. Ada buah-buah musim panas di Eropa seperti blackberry, redberry, raspberry, mulberry, dan semuanya itu kita bisa nikmati langsung dari pohonnya. Jadi kalau bagi kalian yang penasaran bagaimana rasanya, bagaimana sih bentuk pohon blackberry atau raspberry, kalian juga bisa ikutin, lihat, dan saksikan terus. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video saya, klik like and subscribe, serta bisa komen untuk membangun saran dan kritik terhadap video saya. Terima kasih. Jadi berhubung Adamnya sedang tertidur, kita akan memetik buah-buahan. Jadi ini merupakan Garden House yang biasa kita kunjungi di saat musim panas. Di sini ada beberapa banyak pohon, tanaman, ladang yang luas, ada pohon peach, kacang, dan berries, pastinya. Pohon apelnya yang sudah mulai berbuah, namun masih hijau. Kalau yang ini ladang kentang. Banyak banget kentangnya. Dan di sebelah sana juga ada pumpkin. Yang ini tanaman pumpkin. Ini lahan yang masih tersedia dan belum digarap ya, masih kosong. Sedangkan kita bisa lihat di beberapa baris sini, tanaman anggur. Kita bisa lihat juga di sini, Bapak mertua saya sedang ngambil kentang. Sekarang, saya lihat. Kita akan lihat kentang. Kentang saya harus melihat saya. Ini kentangnya asli. Dan tentang kentangnya ada kentang. Ketang, itu kentang. Ini lahan yang sebenarnya. Saya melihat kentang, ini kentang dengan kentang. Saya sudah melihat saya yang memeriksa. Sekarang, kentang saya harus melihatku, untuk redberry yang ini kecil-kecil cabai rawit meskipun pohonnya cuma satu dan tidak terlalu besar tapi memiliki buah yang banyak dan cukup untuk kita nikmati sekeluarga well saatnya kita memanen yuk saatnya memanen beri merah kecil-kecil ribizli ribizli rasanya sedikit asum tapi benar-benar menyehatkan saatnya kita panen biasanya untuk buah ini kita makan langsung ataupun jadi hiasan untuk kue-kue dan selain itu bisa juga lo dibikin selai ini merupakan buah redberry yang masih belum siap untuk dipanen jadi tampilannya juga masih kecil dan warnanya hijau jadi perlu menunggu waktu dan yang ini dengan mudah bisa kita tarik jika sudah siap untuk dipanen warnanya merah ada yang merah tua juga dan sangat lembut nah sekarang kita lagi petik buah redberry seperti strawberry tapi ini lebih berbulu dan strukturnya kayak iya berbulu gitu tapi ini bukan waktunya panen sih tapi baru sebagian aja yang udah merah-merah jadi belum bisa diambil semua dan metiknya harus hati-hati karena banyak duri-durinya juga bisa tergoreng tangan dan bisa gatel-gatel juga untuk padang jadi kalau untuk metiknya harus yang benar-benar udah apa namanya udah soft disini banyak banget ke dalam tapi harus ambilnya ini perjuangan yang menarik lagi kita punya disini seperti blackberry juga tapi lebih panjang mulberry hitam tapi manis dan pohonnya sangat besar banget buahnya hampir di setiap apa ini cabangnya berbuah jadi ngegerendel banget buahnya kita bisa makan langsung atau dibikin jus atau bisa bikin selai hmm sedap banget rasanya apalagi metik langsung dari pohonnya mantap 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 loh jadi untuk pohon ini blackberries atau lebih dikenal dengan blackcurrant blackcurrant nah nah lagi baiklah kalau yang ini karena berbagai banyak jenis blackberries tumbuh disini saya juga gak tau jenis spesifik pastinya apa yang pasti ini warnanya hitam dan mari kita cobain hmm manis-manis kecut tapi bener-bener sangat sehat loh berries banyak mengandung vitamin C juga hmm ini kalian bisa lihat kita sudah panen segini lumayan deh lumayan banget kalau beli mahal juga loh dan kita beruntung nih punya pohonnya langsung hmm mantap pemirsa karena sudah beberapa minggu ini musim hujan dan sedikit panas maka kalian bisa lihat ada beberapa jamur tumbuh di halaman tapi untuk jamur jenis ini kita tidak bisa petik atau kita kolek untuk dimasak karena mengandung racun tapi memang bentuknya lucu banget dan mereka besar-besar juga tuh jadi pengen pergi ke hutan nih cari-cari jamur lihat berbagai jenis jamur bukan hanya yang putih tapi yang coklat dan ada beberapa tipe jamur lagi yang tumbuh di sini mungkin kalau sekarang di hutan lebih banyak lagi nih jamur-jamurnya yang tumbuh jadi inilah hasil panen kita hari ini yang ini namanya rapsberry ini yang blackberries ada dua tipe dan redberries nanti di bulan Juli Agustus akan lebih banyak lagi buah-buahannya setelah aktifitas kita selesai di garden house kita kembali ke apart di perjalanan di perjalanan kita memutuskan untuk berhenti karena kita lihat sesuatu seperti komedi putar dan Adam dipendong sama kakeknya seneng banget dia sampai gak mau pulang juga nonton ini karena memang asing juga ya untuk pertama kalinya terima kasih bagi Adam lihat komedi putar terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati